Juragan pernah dengar Agent Orange? Jenis zat kimia yang sangat berbahaya, tapi dulu digunakan sebagai bahan aktif suatu produk herbisida. Yang selama ini, kita kenal dan gunakan produk-produk herbisida untuk mematikan rumput liar di sekitar pekarangan rumah atau lahan juragan. Meskipun keberadaan bahan ini sudah sangat dilarang digunakan sebagai herbisida. Karena saking bahayanya bagi manusia, tumbuhan, maupun lingkungan sekitarnya. Kali ini, saya akan mengulik tuntas terkait sejarah, dampak dan bahayanya dari si Agent Orange ini. Agent Orange Ngomongin soal Agent Orange, apa juragan ada yang sudah paham? Apa sebenarnya Agent Orange ini? Agent Orange adalah campuran dua bahan kimia, yaitu 2,4 asam diklorofenoxia cita, dan asam 2,4,5 triklorofenoxia cita. Awalnya, digunakan sebagai pembasmi rumput liar di hutan Vietnam. Dan digunakan pertama kali oleh tentara Amerika Serikat saat perang dengan Vietnam. Penggunaan herbisida Agent Orange ini dimulai sejak tahun 1962 sampai 1971. Dan puncaknya dari tahun 1967 hingga 1969. Bahan kimia yang disemprotkan pasukan militer Amerika Serikat selama perang Vietnam. Mempunyai tujuan ganda, yaitu penggundulan kawasan hutan yang mungkin saja menyembunyikan pasukan Viet Cong dan Vietnam Utara. Serta untuk menghancurkan tanaman yang mungkin memberikan bahan makanan bagi pasukan Vietnam agar mereka kekurangan bahan makanan dan keluar dari persembunyiannya. Dengan kata lain, Agent Orange ini sebagai senjata kimianya bagi tentara Amerika Serikat untuk melawan Vietnam. Mereka menyemprotkan sekitar 75 juta liter herbisida ini di sekitar kawasan hutan. Salah satu kandungan kimia dari Agent Orange ini menghasilkan produk samping berupa dioksin. Di mana dihasilkan dari proses metabolisme, asam 2, 4, 5-trichlorofenoxiacasita. Dioksin ini yang menjadi racun, bagi semua umat manusia saat itu, gak cuma pada tumbuhan yang disemprotkannya saja. Dari 75 juta liter herbisida tadi, mengandung sekitar 50 juta liter difolian yang dijatuhkan di tanah Vietnam. Difolian sendiri merupakan senyawa atau bahan kimia untuk menggugurkan daun sebelum waktunya untuk memudahkan pemanenan. Akibat dari penyemprotan herbisida Agent Orange ini dengan bantuan helikopter oleh tentara Amerika Serikat. Memang benar-benar menggundulkan hutan Vietnam seluas 20 juta hektare. Di mana hutan waktu itu jadi tempat persembunyian pasukan Vietnam. Hutan langsung terlihat gersang karena tumbuhan mati semua. Dari sini, saya akan bagi jadi tiga kategori dampaknya bagi makhluk hidup saat itu. Baik tentara Amerika Serikat maupun Vietnam, setelah terkena semprotan, bahkan hanya menghirup atau mengkonsumsi tanaman yang sudah terkontaminasi, racun Agent Orange ini. Akan langsung sakit, seperti ginjal, permasalahan penyakit kulit, kanker, sesak nafas, edema bahkan kematian. Sekitar lebih dari 300 ribu veteran Amerika Serikat dan 400 ribu orang Vietnam meninggal dunia akibat paparan Agent Orange ini dari tahun 1962 hingga 1971. Masyarakat yang hidup di sekitar daerah semprotan tadi juga bisa terpapar dampak Agent Orange ini. Mereka bisa menghirup, menelan makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi Agent Orange. Maupun penyerapan melalui mata, mulut, bahkan luka di kulit. Di mana, salah satu senyawa dari turunan salah satu campuran Agent Orange yaitu dioksin. Yang merupakan senyawa dari pembakaran klorin dengan karbon dan hidrogen. Ketika dioksin masuk ke tubuh manusia, akan langsas merusak dan menghancurkan organ-organ vital, sel, sistem kekebalan, dan hormon. Salah satu dampak yang dirasakan sampai saat ini adalah gangguan reproduksi. Banyak warga mengalami keguguran, kematian bayi, dan terjadinya mutasi gen. Bayi yang dilahirkan bisa alami kecacatan atau kelainan bawaan. Seperti terlahir tanpa mata, mata membesar, kepala besar, tubuh kerdil, dan hal yang mengerikan, seperti sindrom dwarfis. Dampak kelain bawaan ini jadi efek Agent Orange paling parah, karena banyak warga sipil yang mengalaminya. Setidaknya ada sekitar 150 ribu anak yang lahir cacat setelah perang ini. Hampir semua wilayah Vietnam terpapar Agent Orange ini juragan. Selain membahayakan dunia kesehatan, si Agent Orange ini juga berbahaya bagi lingkungan. Tumbuhan yang terpapar akan mati sampai ke akar-akarnya, jadi kemungkinan hidup lagi itu sangat kecil. Bahkan racunnya akan bertahan lama di dalam tanah yang sebelumnya terpapar herbisida ini. Akan sangat sulit terdegradasi, bahkan sampai saat ini, tanah Vietnam tadi masih mengandung racun Agent Orange, terutama senyawa dioksinnya. Karena efeknya, tetap terasa selama 50 tahun, setelah terpapar Agent Orange ini. Berhubung tanahnya masih mengandung Agent Orange, maka tanaman yang hidup di atasnya, tentu menyerap zat bahaya ini. Coba juragan bayangkan, kalau kita makan hasil panen, dari tanaman yang mengandung Agent Orange. Tentu akan merusak organ tubuh juragan, efeknya ya bisa seperti saya jelaskan tadi. Penggunaan 2, 4, 5T atau Agent Orange ini mulai dihentikan oleh Departemen Pertahanan pada bulan April 1970. Mengingat dampaknya yang luar biasa berbahaya bagi kelangsungan hidup warga sekitar. Paparan Agent Orange ini sangat sulit dihilangkan juragan. Mungkin hanya dengan cara melakukan pembakaran pada sesuatu yang telah terkontaminasi. Terutama tanah dan sedimen-sedimen di dalamnya, dilakukan pembakaran. Agar racun Agent Orange ini, cepat alami pemecahan dan hilang. Pihak Amerika Serikatnya pun, juga bertanggung jawab, melakukan penelitian dan pemusnahan, Agent Orange. Di beberapa wilayah Vietnam, yang terpapar Agent Orange ini. Serta pemberian santunan, bantuan dan ansuransi terhadap warga yang terkena dampak racun herbisida ini. Agent Orange, yang awalnya hanya bertujuan untuk mematikan tumbuhan di hutan sebagai lokasi persembunyian tentara Vietnam. Ternyata menyimpan, efek yang sangat berbahaya yang bukan target sasarannya. Efek jangka panjang, yang gak main-main. Karena merusak susunan kimia, dan biologi manusia. Mungkin penggunaan produk herbisida, yang selama ini juragan gunakan, juga pasti ada efek negatifnya. Cuma, gak sebahaya dan separah, penggunaan herbisida Agent Orange ini. Yang penasaran, bagaimana efek produk-produk herbisida yang masih umum digunakan juragan? Bisa tulis di kolom komentar, untuk kita bahas lagi di konten selanjutnya. Pembahasan kali ini, hanya sekedar pengingat, agar juragan dalam penggunaan bahan kimia, harus selalu bijak. Terapkan 5T, yaitu tepat dosis, tepat waktu, tepat jenis, tepat cara, dan tepat bentuk. Serta perhatikan juga, dalam petunjukan keamanan penggunaan, suatu bahan kimia dalam pesticida yaitu juragan. Terima kasih telah menonton!